Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Heria channel di video kali ini saya akan berbagi ide tentang cara membangun sekolah yang canggih dengan literasi digital seperti yang kita tahu betapa sangat penting teknologi dan internet dalam kehidupan sehari-hari kita sehingga kita tidak terlepas dari teknologi dan internet tersebut di saat ini oleh karena itu kita perlu membangun ya sebuah sistem yang bertransformasi secara digital dalam aspek kehidupan misalnya di sebuah sekolah definisi literasi digital ini sebagai kemampuan untuk menggunakan memahami dan berpartisipasi dalam lingkungan digital yaitu secara garis besarnya tidak hanya untuk memahami saja bisa menggunakan saja tapi bisa berpartisipasi dalam lingkungan digital ya dan tentunya ini sangat bermanfaat ya baik untuk penerapannya kita bisa lakukan langkah-langkah yang pertama menyiapkan pondasi yang fondasi yang kuat disini kita perlu pastikan bahwa semua guru dan siswa memiliki dasar yang kuat dalam penggunaan teknologi yang harus bisa menggunakan perangkat digital seperti laptop tablet ataupun smartphone ini sebagai langkah awal modal ya untuk berikutnya langkah kedua mengenal nomorasi jadi literasi digital itu tidak hanya berbicara bukan tentang penggunaan teknologi saja tetapi juga tentang nomorasi nomorasi disini adalah kemampuan untuk memahami menggunakan dan berkomunikasi dengan angka-angka di sekolah tentu kita akan mengajakkan siswa tentang cara membaca memahami dan menganalisis data yang berupa angka misalnya siswa belajar bagaimana mengikut menghitung data statistik dalam berbagai bentuk langkah ketiga mendesain platform platform literasi digital untuk mendesain platform literasi digital bisa berupa situs web atau aplikasi khusus yang bisa diakses oleh siswa dan guru ataupun publik itu sangat penting kenapa karena akan saya bagi menjadi beberapa bagian materi pembelajaran biasanya disini kita sediakan berbagai materi tentang literasi digital dan operasi materinya berupa artikel video pendek dan bahkan permainan interaktif yang bisa menyenangkan bisa berisi latihan interaktif siswa nanti berlatih melalui berbagai latihan yang menantang dan interaktif misalnya mereka bisa mengejarkan soal matematika dengan menggunakan data dari dunia nyata jadi benar-benar ada penerapannya dari ilmu yang dipelajari secara langsung di kehidupan proyek kreatif kita bisa mengajak siswa untuk membuat proyek yang kreatif menggabungkan literasi digital dan operasi contohnya mereka bisa membuat info gratis tentang tren penggunaan teknologi di kalangan teman-teman sekelas diskusi dan burung ya jadi pada platform ini akan memiliki ruang untuk berbicara diskusi antar siswa dan burung mereka bisa bertukar pendapat bertanya atau bahkan berkolaborasi dalam menyesuaikan tugas ataupun berbagi ide ataupun berbagi hal positif atau yang baik lainnya yang bermanfaat contoh program literasi digital disini bisa kita buatkan dalam selama setahun bulan ataupun satu semester ataupun untuk bulannya dengan tema-tema yang berbeda misalnya bulan ke-1 dasar-dasar teknologi mengenal perangkat digital dan bagaimana cara menggunakannya bulan berikutnya mengenal angka dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana menghitungnya bulan ketika menjadi detektif belakang belajar menganalisis data seterhana seperti grafik dan terbarah bulan ke-4 misalnya penciptaan infografis membuat infografis menarik dan menggunakan data nombor menjelajah internet secara aman jadi belajar bagaimana memilah dan memberi informasi yang baik dan benar dan secara aman bulan ke-6 matematika dalam kehidupan penggunaan angka dalam situasi nyata seperti belanja dan mencanakan perjalanan jadi itulah sekilas tentang bagaimana membangun sekolah berbasis literasi deketan yang fokus pada nomborasi dengan platform interaktif dan program yang menarik siswa akan menjadi lebih siap menghadapi dunia teknologi yang semakin maju nah kita bisa mengambil inspirasi dari sekolah-sekolah maju di luar negeri seperti Pinlandia dan Singapura misalnya misalnya pendekatan holistik di Pinlandia bisa kita pelajari ataupun kita ambil sisi positif ataupun sisi baiknya untuk pendekatan holistik itu sendiri adalah suatu secara pandang atau filosofi yang mengakui pentingnya melihat dan memahami sesuatu sebagai keseluruhan yang terintegrasi bukan hanya sebagai sekumpulan bagian-bagian terpisah jadi ini menghadapankan pemahaman segala aspek komponen ataupun elemen dalam sebuah sistem atau konteks yang saling mempengaruhi dan bekerjasama untuk menciptakan gambaran yang lebih besar jadi ini konteks yang menyeluruh ya secara integrasi yang mengacu pada pengajaran dan pemajaran semua aspek semua komponen dan emosional juga ya disini pendekatannya konteks sosial juga bisa mencakup keterampilan non-akademik seperti keterampilan yang interpersonal kreativitas kemampuan pemahaman masalah dan berpikir kritis yang mana tujuannya untuk menciptakan siswa yang tidak hanya segera secara intelektual tapi juga seimbang dan siap menghadapi tantangan dunia nyata dengan berbaik terampilan dan pemahaman yang mengatakan jadi di sekolah pindahan yaitu dengan melakukan pendekatan awestri mereka tidak hanya fokus pada pandemik saja tetapi juga pada kesejahteraan siswa secara keseluruhan kesejahteraan disini bermakna keseimbang aktivitas ya selain materi literasi kita dan nomorasi kita juga menyatakan program olahraga seni dan aktifitas kreatif untuk memastikan perkembangan holistik siswa mengembangkan bakat disini ya mentor dan konselor di pindahan ilia itu ada mentor dan konselor yang mendukung siswa dalam aspek akademik dan emosional ini memantau mendukung perkembangan siswanya metode yang pembelajaran di singapura itu terkena dengan metode pembelajaran yang sangat efektif bisa mengadasi prinsip seperti pembelajaran berbasis masalah jadi mengajarkan literasi digital dan memberhasil melalui pembelajaran pemecahan masalah nyata seperti menghitung alat kepentingan atau menganalisis setelah cuaca jadi ini benar-benar mengalami secara nyata pendekatan dari konkret ke abstrak jadi disini memuasui konsep yang abstrak misalnya mengajarkan konsep statistik menurut lain-lain dengan data sehari integrasi teknologi pendidikan sekolah maju sering mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran sehari misalnya adanya kapan tulis interaktif jadi kapan tulis interaktif memungkinkan siswa berpartisipasi langsung dalam materi pelajaran aplikasi edukasi yang interaktif dan menghibur untuk mengajarkan literasi digital dan nyugas pendekatan penilaian holistik sekolah yang negara maju biasanya menerapkan penilaian yang lebih holistik dan kreatif yang bisa kita lakukan diantaranya proyek kolaboratif memberikan tugas proyek yang menggabungkan literasi digital nomorasi dan ketampilan lainnya protokolio siswa jadi protokolio yang siswa kerjakan mencermihkan kemanjuan mereka dalam berbagai sebab literasi digital dan nomorasi seperti itu kalau kita mengadopsi mungkin apalah bagaimana kalau kita integrasikan literasi sekolah ini dengan proyek B5 Kulik Pemberdeka misalnya jadi proyek B5 Kulik Pemberdeka itu adalah inisiatif yang menarik untuk memberikan kebebasan pada siswa dan memilih proyek pembelajaran yang sering meningkat mereka kita lihat integrasinya misalnya ini sebagai contoh pemilihan proyek yang relevan memilih proyek yang berkaitan dengan literasi digital dan nomorasi contohnya membuat situs web interaktif tentang data statistik lingkungan sekolah ataupun aplikasi pembelajaran matematik kreatif pengumpulan data dan analisis jadi siswa bisa mengubah data membalik dengan analisisnya secara mendalam misalnya mereka bisa melakukan survei tentang kebiasan membaca di kalangan teman-teman sekelas dan mengenalisis datanya keterampilan presentasi nah disini siswa diajarkan atau dilatih dikembangkan cara belajar bagaimana menjadikan hasil proyek mereka dengan jelas dan menarik ini melipatkan keterampilan komunikasi dan pisau pisau yang erat kaitannya dengan literasi jadi bagaimana menciptakan menampilkan sebuah presentasi yang menarik karena ini modal untuk nanti mereka dalam bermaksudnya bersosialasi berkomunikasi di dunia nyata ataupun dunia kerja integrasi literasi dengan pameran publikasi gelar karya kelas atau sekolah kita sediakan saluran misalnya pameran literasi dan digital dan numerasi yang diselenggarakan melalui proyek-proyek seperti aplikasi pembelajaran, informasi, dan karya literasi digital yang dipamerkan sebagai kerja mereka pada siswa guru orang tua dan masyarakat ataupun publikasi kreatif misalnya memandu siswa menulis menulis rinma acara sekolah yang bersih artikel cerita dan takut menarik seputar literasi digital dan numerasi ini menghasilkan kemampuan dalam menulis dan mendesain grafis ataupun kita buat gelar karya kelas ataupun gelar karya sekolah yang dimana siswa dapat berkolaborasi untuk memasihkan karya besar berbasis literasi digital dan numerasi misalnya mereka bisa membuat buku digital berisi cerita interaktif yang melibatkan elemen-elemen otomatika bisa kita bangun museum sekolah dan penjualan produk atau kereta jadi museum literasi digital kita dengan dengan adanya museum ini sekolah yang bisa memiliki muslim yang menerjakan percayaan literasi digital dan nama siswa dari tahun ke tahun ini sebagai inspirasi untuk mengilhami ataupun akan mengilhami siswa masa depan untuk mengambil langkah serupa penjualan produk atau karya jika memang produk layak untuk misalnya bikinnya ini ini yang kita membuatkan sebuah marketing dunia na Schön nya ataupun itu untuk atau lainnya ya dengan dengan pengintegrasian literasi dan proyek ataupun lainnya yang terintegrasi dengan kegiatan-kegiatan program-program sekolah yang ada ataupun sarana maka akan menciptakan lingkungan yang dinamis, kreatif dan terlepang dengan kebutuhan dan minat siswa semua akan memberikan mereka peluang yang nyata mengembangkan literasi dan memberasih sambil mengasah ketentangkulan lain yang penting misalnya membuat pojok literasi atau pojok baca di sekolah baik secara fisik maupun dikitnya adalah sebagai cara atau sarana yang bagus untuk mendorong minat baca jadi minat baca untuk mendorong siswa seperti literasi di kalang siswa ini yang perlu dibutayakan sehingga mereka senang membaca pojok literasi itu bisa membuat fisik dengan pemegahan lokasi yang strategis yang sudah diakses seperti di perustakaan, aula ataupun ruang lobby tempat yang juga restoran yang nyaman desain yang menarik dan ramah anak gunakan warna-warna yang terakhir rak pungkulnya beragam dengan beragam jendre jona baca nyaman dibuatkan tempat yang senyaman mungkin dengan kursi atau pembanta yang empuk membuat siswa betah membaca dalam waktu lama ataupun kita bisa setelkan kursi yang nada menggugah selera misalnya aktivitas terkait bacaan sediakan aktivitas terkait bacaan yang seperti strategi ini bisa kita olah misalnya dengan pembelian hadiah siapa yang bisa mendebak kategori ataupun mendebak pertanyaan yang diajukan pemberan tema ini poncok literasi dengan tema atau acara tertentu misalnya melalui buku atau peringatan hari literasi kalau belum lupa poncok literasi di kita kita buatkan papun online selanjutnya melalui buku situs web blog atau laporan running yang disediakan untuk konten AC banyak sekali ada wordpress blogger atau blogger site konten di persikasi nah ini konten-konten yang sebut tersebut somber baca di kita diskusi dan forum kompetisi menulis nah kita buat untuk menulis cerita pendek atau ulasan buku secara online untuk menolong antisipasi aktif siswa misalnya melalui penulisan resensi resensi buku ya yang menulis untuk dibaca pemberan karyasiswa nah sini pemberan karyasiswa kita bersediakan tempat yang berupa cerita pendek serta pendek dan tautan interaktif ini banyak sekali jadi semua itu harus berada aktualitas dan derikansi konten dan melibatkan siswa yang aktif sehingga mendorong minat dan partisipasi contoh kalau kita buat alur platform literasi di sekolah misalnya registrasi dan profil pengguna ini sebagai contoh materi pembelajaran literasi di kita berisi modul-modul topik-topik tentang etika di kita keamanan online dan lain-lain pengajaran interaktif di sini aktivitas praktis forum diskusi nah bisa ada ujian dan penilaian nah pelaporan dan monitoring acara dan kontes jadi dalam platformnya kita umumkan acara ataupun kontes workshop terkait itu masih di kita memperbalik dan evaluasi bisa melalui surga ataupun diskusi dengan aruh ini maka literasi di sekolah akan tercipa sebaik-baiknya hendak untuk mempersiapkan siswa menghadapi era teknologi yang terus berkembang dengan mengintegrasikan pendekatan holistik inspirasi dari sekolah sekolah maju maka akan menciptakan lingkungan pendidikan yang optimal untuk meningkatkan maafun siswa dalam literasi di kita jadi ini bisa membantu siswa dalam mengolah informasi dan data secara lebih bijaksana mengambil inspirasi dari metode pembelajaran efektif dan berninggara maju itu yang perlu di apa namanya di kembangkan ini sebagai inti yang perlu di kembangkan lebih lanjut sehingga akan tercipta sebagaimana sekolah yang kita inginkan yaitu sekolah yang maju sekolah yang canggih berbasis di kita baik terima kasih mudah-mudahan menginspirasi dan menempat saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati